Pemirsa Polisi Resort Madiun Kota belum menetapkan satupun pelaku dugaan pembunuhan terhadap pensiunan karyawan RRI Madiun. Polisi baru memeriksa 5 orang saksi. Selain itu, tim penyidik juga membawa rekaman CCTV yang didapat di sekitar lokasi ke Polda Jatim. Sudah 1x24 jam, Polisi Resort Madiun Kota belum berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap Aris Budianto, warga Jalan Sentul Gang 2, Kelurahan Banjarjo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, bahkan juga mengamankan rekaman CCTV yang didapat di sekitar lokasi. Saat ini rekaman CCTV berikut servernya dibawa ke Polda Jawa Timur. Diharapkan dari hasil pemeriksaan 5 saksi dan rekaman CCTV memudahkan polisi mengidentifikasi pelaku. Meski demikian, polisi sebenarnya sudah berhasil mengidentifikasi pelaku. Namun karena kurang kuatnya bukti dan tidak beraninya saksi menyebut nama pelaku, membuat polisi belum berani bertindak. Sampai saat ini sudah ada 5 saksi yang dimitai keterangan. Kemudian untuk pelaku sudah terindikasi, namun demikian penyidik Pores Madiun Kota masih mengumpulkan bukti-bukti, alat bukti yang cukup. Kemudian juga untuk CCTV servernya sudah dikirim ke Lepor Polda Jawa Timur. Untuk motifnya sendiri apa? Untuk motif masih kita dalami, karena beberapa saksi masih kita lakukan pemeriksaan. Meski demikian, polisi berkeyakinan tidak lama lagi pelaku pembacokan yang menyebabkan pria 58 tahun tersebut tewas segera terungkap. Kris Wanto, JTV Madiun